Hai anakku semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya apa kabar kalian anak-anak Alhamdulillah sebelum kalian belajar tentang mapping ya sesuai di weekly plan Mr. Abbas mengajak kalian untuk belajar membuat shapes dan membuat teks pada shapes ya membubuhkan teks pada set ya ya anak-anak semuanya Mr. Abbas sudah punya ini namanya jenis kendaraan ada pesawat ada kereta api ada bis ada juga kapal nah kalian boleh membuat yang baru di sini ya kalian buka Microsoft Wordnya udah diajar Mr. Abbas ya Microsoft Wordnya ya Nah kalian insert ya klik insert ini anak-anak ada ini yang warna kuning nih Mr. Abbas tunjukkan ya warna apa warna kuning ini kalian klik insert shapes udah diajar Mr. Abbas kan membubuhkan teks pada shapes nah sekarang buat shapes nya dihapus delete nah insert lalu di sini ada shapes pilih nih ya pilih rectangle ini nah kalian membuat nah lalu setelah terbuat kalau diklik ini ada tanda bloknya anak-anak ya ada tanda bloknya kan kalian kotak-kotak itu lho tahu ya ini diklik kanan anak-anak di tengah-tengah klik kanan lalu klik add text klik apa add text lalu kalian bisa menulis punya jenis kalau tadi kendaraan ini jenis 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 Oh nama-nama nama-nama candi nama candi nah Mr. Abbas buat lagi di sini bawahnya nah ada candi di bawahnya sama ya membuatnya klik kanan add text candi borobudur nah bawahnya lagi kalian buat lagi anak-anak insert apa tadi iya shapes ya lalu boleh yang lain Mr. modelnya ini boleh nah disini ditulis ya ditulis attack lagi bisa panggung candi candi boko nah terus apa lagi insert boleh shapes lagi di sini ditulis seles aku modelnya pengen lainnya Mr. boleh nih next ini kanan add text ya candi prambanan nah ya nah kalian boleh membuat shapes ini untuk ngedein hurufnya tahu kan dikajarin tahu di blog dulu home lalu ini ada nah kalian pengen berapa itu disesuaikan dengan kolomnya biar kegedean bisa ya nah demikian adalah cara untuk klasifikasi dulu sebelum kita buat mapping ya bisa kita akan belajar membuat mapping sekarang ini pemetaan pemetaan klasifikasi dulu ya bisa ya membuat kayak gini mudah kan ya selamat praktik semoga sukses selalu tugas ini tidak dikumpul karena masih berlatih nanti ada tugas-tugas yang kita jadikan satu namanya proyek gitu ya anak-anak ya nah kalian membuat mapping atau klasifikasi dengan shapes dan membubuhkan teks di atas shapes ya di dalam shape ini ya bisa ya dan terima kasih dari Mr. Bas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah amin amin kamu Terima kasih. Terima kasih.